Seorang Oknum Kepala Dusun di Kabupaten Gunung Kidul dituntut mundur oleh warga dari jabatannya. Warga geram karena Oknum tersebut diduga menjalin hubungan terlarang dengan salah seorang warganya. Ratusan masyarakat di Padukuhan Kerjo II Kalurahan Genjahan Kepenawon Ponjong Kabupaten Gunung Kidul berdatangan ke Balai Kalurahan Genjahan. Kedatangan mereka untuk menyampaikan tuntutan kepada pemerintah Kalurahan Genjahan agar memberhentikan SR Dukuh Kerjo II dari jabatannya. Hal itu dilakukan lantaran masyarakat Padukuhan Kerjo II merasa malu atas perilaku Dukuhnya yang sudah melakukan tindakan asusila. Ia diduga telah menjalin hubungan terlarang dengan salah satu warganya selama kurang lebih 4 tahun. Atas dasar itu, masyarakat Padukuhan Kerjo II menuntut Dukuh untuk mundur dari jabatannya sebagai Kepala Padukuhan. Menyikapi hal itu, Lurah Genjahan menyampaikan bahwa pihaknya akan segera menindak lanjuti laporan dari masyarakat sehingga masalahnya tidak berkepanjangan dan segera diselesaikan. Baru kita akan lobby-lobby apakah hal ini bisa dilanjutkan atau cukup diselesaikan dengan kekeluargaan. Dari laporan yang sudah disampaikan, pemerintah Kalurahan Genjahan segera membentuk tim investigasi untuk segera menyelesaikan masalah itu. Terima kasih telah menonton!